Kitab Yoel, Pasal 2 Hari Tuhan akan datang Tiuplah tanduk di Sion, teriakkanlah tanda bahaya di gunungku yang kudus. Biarlah semua penduduk yang tinggal di negeri itu gemetar ketakutan. Hari Tuhan yang khusus akan datang. Harinya yang khusus sudah dekat. Hari itu akan gelap dan mendung. Hari yang gelap dan berawan. Saat matahari terbit, kamu melihat tentara tersebar di gunung-gunung. Mereka merupakan tentara yang besar dan perkasa. Peristiwa itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Tentara itu membinasakan negeri seperti nyala api. Di depan mereka, negeri itu seperti Taman Eden. Di belakang mereka, negeri itu seperti padang gurun yang kosong. Tidak satu pun yang dapat melarikan diri. Mereka tampaknya seperti kuda. Mereka berlari seperti kuda perang. Dengarkanlah mereka. Yaitu seperti suara kereta perang yang melintasi gunung-gunung. Seperti suara nyala api yang membakar jerami kering. Mereka ialah orang perkasa yang siap untuk berperang. Bangsa-bangsa gemetar ketakutan di hadapan mereka. Muka mereka menjadi pucat karena ketakutan. Tentara itu berlari kencang. Mereka memanjat dinding. Setiap tentara berjalan lurus ke depan. Mereka tidak menyimpang dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan satu sama lain. Masing-masing berjalan di jalannya sendiri. Jika seorang tentara terluka dan jatuh, yang lain tetap pada barisanya. Mereka berlari ke kota. Mereka segera memanjat tembok. Mereka memanjat rumah-rumah. Masuk melalui jendela seperti pencuri. Bumi dan langit gemetar di hadapan mereka. Matahari dan bulan menjadi gelap. Dan bintang berhenti bersinar. Tuhan memanggil tentaranya dengan keras. Tendanya sangat besar. Tentara mematuhi perintahnya. Tentaranya sangat berkasa. Hari Tuhan yang khusus sangat besar dan mengerikan. Tidak seorang pun yang dapat menghentikannya. Tuhan menyuruh manusia bertobat. Inilah pesan Tuhan. Sekarang kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu. Menangis dan berkabunglah. Dan jangan memakan apa-apa. Tunjukkan kesedihanmu karena perbuatanmu yang salah. Robeklah hatimu, bukan pakaianmu. Kembalilah kepada Tuhan Allahmu. Ia baik dan murah hati. Ia tidak mudah marah. Ia mempunyai kasih yang besar. Mungkin dia akan mengubah pikirannya tentang penghukuman berat yang telah direncanakannya. Siapa tahu, mungkin dia mengubah pikirannya. Mungkin dia meninggalkan berkat bagimu. Dan kamu dapat memberikan kurban sajian dan kurban minuman kepada Tuhan Allahmu. Berdoa lah kepada Tuhan. Tiuplah tanduk di Sion. Adakanlah pertemuan khusus. Adakan waktu khusus. Kumpulkanlah orang-orang. Tuhan. 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 meluap dengan anggur dan minyak zaitun. Aku, Tuhan, telah mengirimkan tentaraku menentang kamu. Belalang pindahan dan belalang pelompat dan belalang perusak dan pengerat, memakan semua milikmu. Aku, Tuhan, membayar kembali kepadamu atas tahun-tahun kesusahan itu. Kamu akan memiliki makanan yang berlimpah. Kamu akan kenyang. Kamu akan memuji nama Tuhan Allahmu. Ia telah melakukan mu'jizat bagimu. Bangsaku tidak pernah lagi dipermalukan. Kamu tahu bahwa aku menyertai Israel. Kamu tahu akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah yang lain. Umatku tidak dipermalukan lagi. Allah akan memberikan rohnya kepada semua orang. Sesudah itu aku mencurahkan rohku kepada semua orang. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua bermimpi. Orang-orangmu yang muda mendapat penglihatan. Pada waktu itu aku mencurahkan rohku. Bahkan kepada hamba-hamba. Baik laki-laki dan perempuan. Aku melakukan tanda-tanda ajaib di langit dan di bumi. akan ada darah, api, dan gumpalan asap. Matahari berubah menjadi gelap. Bulan berubah menjadi darah. Dan akan datang hari Tuhan yang besar dan mengagumkan. Siapa yang percaya pada Tuhan akan selamat. Orang-orang yang selamat akan ada di gunung Sion dan di Yerusalem. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan? Ya, mereka yang selamat ialah yang telah dipanggil Tuhan. Terima kasih telah menonton.